19 pekerja asing asal Tiongkok menjalani pemeriksaan usai ditangkap petugas imigrasi. Mereka diduga melanggar undang-undang keimigrasian tidak memiliki identitas resmi serta bekerja sebagai buru kasar yang seharusnya tidak boleh dilakukan pekerja asing. Petugas menggerebek sebuah pabrik pengolahan besi dan baja di Jalan Raya Narogong, Celengsi, Kabupaten Bogor yang memperkerjakan tenaga kerja asal Tiongkok. Dalam penggerebekan itu, para pekerja asing bersembunyi di dalam pabrik. Usai ditangkap, pekerja asing diperiksa di kantor imigrasi kota Bogor. Para pekerja asing itu telah bekerja lebih dari satu tahun. Kepala Imigrasi Kota Bogor, Herman Lukman, menduga ada permainan dari pihak-pihak tertentu sehingga para pekerja asing itu bisa setahun lebih bekerja tanpa bisa tersentuh petugas. Kemalam ini kita telah menambah 40 orang, terus yang dia makan ke kantor imigrasi Bogor, 11, 19 orang. Dengan perinjian tanpa paspor 10, 9, keluaran kita sejak kota. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri marah kepada para pekerja asing yang ditangkap di sebuah pabrik pengolahan baja di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 19 pekerja asing tanpa identitas resmi asal Tiongkok langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Imigrasi Kota Bogor, Jawa Barat. Mas, saya bisa rasa sama Anda, ada siapa? Jawa Barat. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!